Intro Tamu bagi kami kemuliaan Alhamdulillah Lagi tamu seperti Tuhan Guru Alhamdulillah Semalam gak bisa tidur Ini alamannya ini seperti oase ya di tengah-tengah Monggo, serius banget ini Alhamdulillah Nasionalis di satu pihak Agama di pihak yang lain Selalu begitu Wajahnya di media Ini nasionalis Yang bisa Mengkompromikan Nasionalis agama itu jarang Tuhan Guru tipe itu Yang kedua-duanya Ada di satu orang Dan yang kedua memiliki pengalaman Untuk memimpin satu daerah Prestasi akademisnya Maksimal Agamanya Punya integritas Tinggal Memperkenalkan saja Kalau di pesantin seperti ini kan Pekerjaannya bermimpi Ya Pak Pemimpin yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah La haula wa la quarda illa billah Allah Mas'u'l ala Sayyidina Muhammad Wa'ala alihi wa sahbihi Kamala nihayata Lika ma'alika Adada karnali Wali santri Wali santri Pemirsa juga Subscriber Tadi malam Kami mendapatkan informasi Akan ada Tamu Orang mulia Yang sangat kita hormati Dan kita muliakan Sebenarnya bukan Kerauan yang pertama Ini adalah Kerauan yang kedua Di tempat kami Yaitu Tuan Guru Bajang Dari NTB Beliau sedang ada Kegiatan di Jawa Timur Dan Surabaya khususnya Dan Alhamdulillah Berkenan mampir di Pesantin kita Situasi menjelang Pemilu 2024 Tensi politik Sedang menaik Dan banyak partai politik Sudah mulai Menawarkan Calon-calon terbaik Kader-kader Yang dianggap Punya integritas Kapabilitas Kompetensi Dan seterusnya Tuan Guru Bajang Termasuk Salah satu Orang Yang Sangat luar biasa Dan seharusnya Memang Beliau Pantas kita tawarkan Kepada masyarakat Sebagai calon presiden Tahun 2024 Beliau sangat menarik Yang pertama Beliau Permenah memimpin Satu daerah Dua periode Dan memiliki Segudang prestasi Yang sangat luar biasa Sekaligus juga Prestasi Akademis yang Jarang orang memilikinya Yang kedua Beliau Memiliki Integritas Yang Tidak perlu Diragukan Kecuali Dalam bidang Agama Yang sangat Mumpuni Beliau juga seorang Nasionalis Tulen Sehingga Seandainya Beliau seorang Pemimpin Tidak perlu Ada orang yang curiga Perlu diketahui Saat ini Masih Ada Semacam Pengkodakan Satu adalah Orang Nasionalis Yang Kedua Adalah Agama Seakan-akan Kalau dia Nasionalis Tidak Memiliki Cara Pandang Agama Yang kuat Kalau dia Memiliki Kemampuan Dalam Bindang Agama Tidak Nasionalis Tuan Guru Bajang Ini Memiliki Keduanya Yang pertama Dia adalah Seorang Agamawan Yang Tidak Diragukan Lagi Kemampuannya Yang kedua Sekaligus Nasionalis Ini Adalah Kader Yang Terbaik Yang Perlu Kita Tawarkan Datang Ke Pesantren Kita Tentu Kita Sambut Layaknya Tamu Kita Diperintahkan Oleh Rasulullah Untuk Memulihakan Setiap Tamu Siapapun Tamu Yang Datang Ke Tempat Kita Yang Kedua Dalam Pendidikan Perlu Ada Uswah Yang Bisa Kita Ceritakan Kepada Para Santri Kepada Para Murid Kedatangan Kerauan Beliau Di Pesantren Kita Akan Bisa Kita Kapitalisasi Untuk Memperkuat Pendidikan Karakter Di Pesantren Kita Seperti Sudah Saya Sampaikan Tuan Guru Bajang Adalah Seorang Agamawan Yang Sangat Sangat Luar Biasa Bukan Hanya Seorang Praktisi Tapi Seorang Teoretisi Yang Kedua Beliau Seorang Politisi Yang Sangat Konsen Tentang Indonesia Mungkin Satu Partai Pindah Ke Partai Yang Lain Tapi Sebenarnya Semangatnya Sama Untuk Memberikan Kontribusi Dan Untuk Menyebarkan Cara Pandang Yang Beliau Yagini Tokoh-tokoh Yang Seperti Ini Jarang Dimiliki Ada Mungkin Tokoh Yang Sangat Nasionalis Yang Saat Ini Sedang Berkembang Di Di Belantara Politik Misalnya Misalnya Pak Ganjar Yang Sangat Terkenal Beliau Pernah Memimpin Beliau Adalah Memimpin Sebuah Provinsi Dan Beliau Sangat Nasionalis Konsen Terhadap Masyarakat Pak Prabowo Misalnya Beliau Seorang Nasionalis Dan Memimpin Sebuah Partai Dan Sekarang Menteri Pertahanan Pak Ridwan Kamil Misalnya Seorang Lesionalis Yang Memimpin Gubernur Memimpin Jawa Barat Pak Anies Misalnya Beliau Juga Seorang Yang Ahli Ilm Pengetahuan Dan Juga Pernah Memimpin Jakarta Tuan Guru Bajang Ini Memiliki Kesemuanya Beliau Juga Pernah Memimpin Sebuah Provinsi Beliau Seorang Teoretisi Agama Yang Luar Biasa Beliau Juga Memimpin Sebuah Organisasi Yang Sangat Berkembang Pesat Di NTB Khususnya Beliau Seorang Politisi Yang Punya Integritas Yang Selalu Mengedepankan Tentang Persatuan Tentang Kebaikan Tentang Kejujuran Tanpa Harus Punya Pamreh Untuk Menjadi Sesuatu Beliau Sangat Mendukung Presiden Jokowi Ketika Banyak Orang Merendahkan Melecehkan Menghina Tapi Ketika Presiden Jokowi Menjadi Presiden Untuk Kedua Kalinya Dan Beliau Tidak Mendapatkan Jatah Sebagai Seorang Pejabat Dan Itu Menjadi Tertawaan Banyak Orang Beliau Tidak Marah Beliau Tidak Berhenti Tapi Beliau Tetap Melakukan Tugasnya Sebagai Seorang Politisi Yang Bukan Hanya Memiliki Tujuan Kekuasaan Tapi Politisi Yang Mendasarkan Seluruh Aktifitasnya Pada Moralitas Agama Dan Ini Yang Sangat Jarang Dimiliki Oleh Karena Itu Kedatangan Beliau Di Besantren Kita Kita Sambut Dengan Kebahagiaan Kita Harapkan Kerauan Beliau Akan Memberikan Motivasi Kepada Kita Semua Bagaimana Seorang Muslim Yang Taat Yang Mau Keilmuan Harus Hidup Di Sebuah Negara Yang Dia Tidak Menarik Diri Dari Pergaulan Kemudian Berpuas Diri Di Sudut Musolah Di Sudut Masjid Di Sudut Kampung Beliau Mencair Dalam Persoalan Bangsa Mencair Dalam Percaturan Politik Bangsa Tanpa Kehilangan Identitasnya Sebagai Seorang Muslim Yang Taat Sebagai Seorang Ilmuwan Muslim Yang Tidak Diragukan Lagi Dalam Hal Keilmuwannya Baik Nanti Kita Tentu Banyak Hal Yang Akan Menarik Ketika Kita Nanti Berbincang Dengan Beliau Saat Ini Beliau Baru Mendarat Di Juanda Tadi Beberapa Santri Menyambut Beliau Di Bandara Dan Kita Bawa Kesini Setelah Dari Sini Beliau Akan Punya Banyak Acara Di Surabaya Ya Diskusi Diskusilah Terkait Dengan Yang Pak K Sampaikan Juga Tadi Supaya Pembenturan Itu Ya Harus Harus Diakhiri Tidak Baik Untuk Indonesia Kedepan Paling Tidak Bisa Dikurangi Paling Tidak Bisa Dikurangi Kita Melihat Tensi Politik Masih Sama Dengan 2019 Betul Pak Pak Kek merasakan Itu Juga Ya Di Desa Itu Kadang Kadang Geregeten Ya Muncul Ano Masuk Panjengan Yang muncul Ada Di Posit Tengah Artinya Bisa Contoh Ini Mungkin Apa Namanya Pak Jokowi Ini Kan Dipilih Lebih Dari Separu Masyarakat Indonesia Hampir Setiap hari Dihujat Tapi Sedikit Yang membela Heran Saya Ini Sebuah pertanyaan Besar Tidak Ada Pembelaan Ini Saya Tertarik Dengan Hans Pak Jokowi Adalah Presiden Yang Paling Banyak Dihina Itu Wah Ahlus Sama Yudha Itu Bahaya Kalau Begitu Orang Di Langit Yang Makhluk Langit Yang Spontan Doanya Makanya Kalau Beliau Bisa Mengatasi Persoalan Bukan Karena Hebatnya Beliau Tapi Kebersamaan Tuhan Bersamaan Dengan Beliau Masya Allah Kalau Saya Beliau Memang Luar Biasa Hujatan Kepada Beliau Yang Tak Tergambar Bukan Presiden Dan Gak Ada Yang Bila Heran Saya Lebih Dari Separuh Yang Menghujat Itu Kan Hanya Kelompok Kecil Tapi Kok Enggak Ada Yang Beliau Dan Pasti Panjelengan Mendapatkan Tekanan Yang Luar Biasa Nah Ini Satu Credit Point Tapi Kita Memang Pak G Terbiasa Untuk Mengambil Apa Yang Kita Yakini Selama Itu Bersesuaian Dengan Nilai-Nilai Yang Memang Hidup Kita Di Dalam Nilai Itu Ya Kita Jalan Bismillah Itu Cerita Biasalah Itu Namanya Apa Namanya Santri Atau Alumni Pesantri Yang Dapat Tantangan Ini Itu Ini Itu Memang Biasa Ada Sunnatullah Jadi Jadi Jalan Soalannya Ketika Bangsa Mengalut Paham Itu Itu Persoalannya Kita Biasa Tapi Ketika Banyak Orang-orang Yang Sebagai Elit Kemudian Cara Pandangnya Seperti Itu Itu Mengerikan Mengerikan Cara Cara Mengasong Apa Pimpinannya Dengan Cara Menjatuhkan Orang Menghina Orang Bahkan Beliau Sebagai Presiden Bahkan Beliau Sebagai Pribadi Masya Allah Beliau Ibunya Istrinya Semua Keluarganya Ini Perlu Ada Ada Orang Yang Yang Berani Untuk Melakukan Pembelaan Terhadap Kezaliman Itu Serius Banget Alhamdulillah Ini Alamannya Seperti Oase Ya Boike Ini Beliau Salah Satu Wakil Ketua Umum Di Partai Pesatuan Indonesia Pak Boike Dari Sumatera Luar Biasa Namanya Boike Tapi Dia Anak Ustadz Yang Gaul Kalau Disini Ada Mungkin 30 Anak Yang Di Mesir Alami Kita Tolong Didoakan Santrin Kita Anak Anak Kita Ini Rawuh Manjenangan Doanya Mandi Banget Kita Yang Justru Minta Doa Dari Tulabul Ilm Khadimul Mahad Itu Doanya Masya Allah Diteruskan Belajar Tidak Ada Pembelajaran Yang Lebih Baik Dari Mu'ayy Melihat Langsung Mengikuti Mengalami Tamu Bagi Kami Kemulia Lagi Tamu Seperti Tuhan Guru Semalam Ga Bisa Tidur Kita Malah Yang Mikir Waduh Ini Ngerepot Mendadak Mendadak Datang Ini Nanti Ada Tamu Dari Sudan Ya Syahawat 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 Dari Sudan Sedang Kita Persiapkan Yang Besok Itu Kita Jemput Santrinya Jemput Mau Berkenan Tinggal Disini Untuk Netib Sepikan Bahasa Arab Oh Bagus Sudan Sudan Itu Minal Fusoha Bagus Ini Berhubung Semua Kumpul Apa Yang Perlu Kami Dengar Perkembangan Politik Ya Silaturahim Sebenarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum Al-Mukarram Al-Mukarram Khadimul Mahat Bapak Kiyai Nur Halis Beserta Seluruh Keluarga Yang Kita Doakan Mudah-mudahan Selalu Dalam Perlindungan Allah Subhanallah Amin 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 Dan Cita-cita Tadi Kita Masuk Dari Pintu Yang Baru Pak Kiyai Itu Kebun Tebu Di kanannya Itu Semua Mudah-mudahan Dimudahkan Cita-cita Pak Kiyai Dan Semua Keluarga Besar Alhamdulillah Amin Bapak Bapak Para pimpinan Dan Juga Teman-teman Yang Mendampingi Pak Kiyai Saya Perkenalkan Ada Pak Boyke Pak Haki Pak Haki Sudah Kenal Pak Kiyai Sama Teman-teman Sahabat-sahabat Kita Yang Alhamdulillah Hadir Silaturahim Pagi Hari ini Yang Pertama Niatnya Meng-Silaturahim Karena Dengan Silaturahim Itu kan Istilahnya Syajaratul Ukhuwah Tusqa Bima Ittazawur Pohon Persaudaraan Itu Disiraminya Dengan Saling Mengunjungi Dan Al-Amanah Ini Saya Pernah Punya Pengalaman Juga Bertemu Langsung Dengan Para Santri Kemudian Berkomunikasi Juga Dan Pada Diri Mereka Saya Lihat Optimisme Terlihat Sekali Belajar Dengan Dengan Semangat Dengan Dengan Lempeng Kalau bahasa kita 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 Bisa Lihat Anak Anak Itu Kalau Belajar Dengan Tertekan Dengan Insirohusudur Lempeng Hatinya Itu Kelihatan Saya Punya Pengalaman Dan Saya Saksikan Komunikasi Juga Alhamdulillah Kita Doakan Semua Santri Santri Wati Kita Baik Baik Dan Dapat Ilmu Yang Barok Yang Kedua Memang Sebagaimana Pak Kayi Sampaikan Tadi Kita Dalam Konteks Terus Saling Mendoakan Kayi Tadi Menyampaikan Kerisauan Berdasarkan Apa Yang Kita Saksikan Katakan Di Ruang Publik Baik Di Media Media Visual Maupun Media Sosial Ya Memang Ternyata Kita Masih Belum Beranjak Kalau Berbicara Tentang Pengokohan Demokrasi Kontestasi Kepemimpinan Ternyata Situasinya Suasana Kebatinannya Tidak Lebih Sehat Dibanding Sebelum 2019 Yang Lalu Ya Karena Itu Kita Berbagi Saling Mendoakan Pak Kiai Kemudian Juga Saling Mengikhtiarkan Bagaimana Supaya Menjelang Kontestasi 2024 Demikian Juga Menghadapi Masa Depan Anak-anak Kita Menghadapi Indonesia Yang disebut Dengan Indonesia Emas 2024 2045 Ya memang Eh 2045 Ya Memang Kita punya Kesiapan Lahir Batin Untuk Menghadapi Itu Jadi Jangan 2045 Menjadi Cita-cita Tapi Apa Ya Mustalzamatnya Atau Mutatollabatnya Itu tidak ada Syarat Prasyarat Lahir Batinnya Kurang Jadi Masa itu Sampai Tapi Kita Tidak Beranjak Kemana-mana Dan Apa Yang Kita Lakukan Hari Ini Termasuk Yang Pak Kiai Disini Lakukan Bodok Pesantren Yang Menggabungkan Beragam Nilai-nilai Mulia Keislamannya Ada Kejawaannya Ada Keindonesiaannya Juga Kelihatan Saya Yakin Pak Kiai Bahwa Memang Pendekatan Seperti Inilah Yang kita Butuhkan Sebagai Bangsa Indonesia Jadi Istilahnya Nazroh Tauqifiyah Suatu Perspektif Yang Menggabungkan Semua Hal-hal Terbaik Yang kita Warisi Baik itu Nilai-nilai Keagamaan Kebangsaan Maupun Kebudayaan Kita Dan Pak Kiai Tadi sudah Menyinggung Di awal Bahwa Hendaknya Kita berhenti Membentur-benturkan Antara Elemen Bangsa Atas Nama Misalnya Agama Dengan Nasionalisme Karena Pada Hakikatnya Apalagi Kita Bicara Agama Itu Semuanya Hal Yang Terbaik Kalau Bicara Nasionalisme Khususnya Dalam Dua Makna Yang Pertama Adalah Perlawanan Menghadapi Ketidakadilan Dan Yang Kedua Perjuangan Mencapai Kemerdekaan Yang Hakiki Yaitu Juga Islami Semua Jadi Tidak Ada Alasan Kita Untuk Mempertantangkan Hal-hal Yang Baik Saya Bersyukur Terima Kasih Pak Kiai Dan Pandangan Pak Kiai Itulah Yang Mencerminkan Dan Mewakili Pandangan Dari Para Pimpinan Pondok Pesantren Sesungguhnya Di Indonesia Rata-rata Itulah Pandangan Dari Para Pimpinan Pondok Kita Yang Selalu Menjaga Dan Merawat Indonesia Bukan Hanya Dengan Kata-kata Dengan Jargon Tapi Terus Bekerja Setiap saat Tadi saya dengar Pak Kiai Sekarang sudah 9 hektar 10 hektar 10 hektar Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau 2 tahun yang lalu Saya terima Anjingnya Di sana Di dalam Ya betul Masuk terus Kita ke dalam Ini belum ada ya Belum Alhamdulillah Ini Rumah Jawa Rumah Jawa Dan Yang berikutnya Pak Kiai Kebetulan Saya Dengan Teman-teman Saya Sejak Awal Agustus Yang lalu Secara resmi Itu Mengembar Amanah Sebagai Ketua Harian Nasional Partai Persatuan Indonesia Jadi Bergabungnya Saya Di Partai Persatuan Indonesia Itu Adalah buah Dari diskusi Yang panjang Sekali ya Dengan Pendiri Partai Persatuan Indonesia Sekaligus Ketua Umum Bapak Hari Tanusi Di BIO Yang intinya Adalah Bahwa Ya Berpolitik Ini Adalah Wadah Dan jalan Untuk Berikhtiar Berikhtiar Bagaimana Indonesia Bisa Lebih sejahtera Nah Jalannya Kalau Dalam pandangan Beliau itu Secara garis Besarnya Adalah Produktivitas Anak bangsa Ini Harus meningkat Kalau produktivitas Anak bangsa Meningkat Yang Pintunya Adalah Ilmu Pengetahuan Industrialisasi Yang Sehat Ekonomi Yang Seimbang Maka Akan Semakin Banyak Kelas Menengah Yang Tumbuh Dan Semakin Banyak Kelas Menengah Yang Tumbuh Itu Artinya Indonesia Akan Semakin Kuat Fundamental Ekonominya Dan Pada Saat Yang Sama Akan Lebih Resilien Lebih Kuat Dia Bertahan Terhadap Goncangan Baik Di Dalam Maupun Luar Karena Ada Kecukupan Di Dalam Standar Kehidupan Yang Istilahnya Yang Layak Tidak Mudah Terombang Amping Oleh Isu-isu Yang Negatif Tidak Mudah Diprovokasi Karena Dengan Kelas Menengah Yang Terdidik Itu Maka Diharapkan Kita Bisa Apa Ya Kue Ekonominya Itu Bisa Lebih Menyebar Tidak Terpusat Kepada Kelompok Kecil Dan Itu Terus Menarik Menarik Bagi Saya Karena Beliau Sendiri Sebenarnya Seorang Pengusaha Sangat Besar Jadi Bagi Saya Menarik Bahwa Pengusaha Sangat Besar Tetapi Dia Berpikir Kerangkanya Meningkatkan Produktivitas Semua Nah Disitu Saya Jumpa Karena Dalam Islam Rasul Sendiri Sampaikan Bahwa Ya Kita Sebagai Orang Beriman Perlu Kecukupan Perlu Tangan Di Atas Banyaklah Ungkapan Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Yang Pertama Yang Kedua Beliau Juga Meletakkan Nilai Nilai Agama Secara Umum Nilai Nilai Agama Sebagai Bahasa Beliau Itu Salah Satu Sumber Utama Membentuk Indonesia Karena Itu Perlu Nilai Nilai Agama Ini Dia Menjadi Living Religion Nilai Nilai Itu Hidup Tidak Hanya Formalitas Nah Ketika Diskusi Tentang Posisi Agama Dalam Kehidupan Bangsa Itu Saya Juga Punya Kesepahaman Dalam Arti Bahwa Agama Akan Menjadi Lokomotif Kemajuan Indonesia Ketika Dia Betul-betul Ditempatkan Oleh kita Semua Pada Tempatnya Sesuatu Yang Mulia Sumber Inspirasi Dan Jangan Ditarik Kebawah Lalu Jadi Komoditas Untuk Kemudian Meraih Kekuasaan Sesah Itu Yang Kita Bahasakan Dengan Wasatiyatul Islam Dalam Konteks Kita Moderasi Di Dalam Berislam Islam Ya Sendiri Memang Fitrahnya Adalah Wasati Tapi Yang Kita Maksudkan Di Dalam Berislam Nah Hal-hal Ini Memang Saya Agak Lama Diskusi Sama Beliau Lebih Dari Satu Tahun Bahkan Sebelum Saya Dulu Menerima Amanah Di BSI Sebenarnya Jadi Sebelum Saya Di BSI BSI Bank Syari Indonesia Jadi Sebelum Itu Saya Sudah Diskusi Cukup Lama Sampai Lebih Dari Satu Tahun Sampai Akhirnya Saya Menerima Amanah Tapi Seorang BGB Kemudian Memastikan Untuk Ikut Partai Yang Relatif Baru Yang Barangkali Belum Ada Di Senayan Belum Baru Satu Kali Kut Pemiru 2019 Senayan Sebelumnya Meninggalkan Partai Yang Sudah Besar Tentu Pertimbangannya Sangat Serius Kita Kita Ketahui Kira-kira Poin Apa Yang Membuat Seorang TGP Padahal Di bawah Ini Perindu Masih Identik Dengan Pak Adi Tamno Yang Dalam Tanda Betik Beliau Adalah Etnis Tertentu Yang Kedua Agama Tertentu Non-Muslim Dan Chinese Global Minority Di bawah Ada Pertanyaan Tapi ketika Panjangan Masuk Ini Ada Apa Ya Tolong Dikabarkan Pertama Memang Pak Kiai Dari Sisi Beliau Sebagai Pendiri Partai Memang Ada Yang Ya Istilahnya Ada yang Given Dari Sananya Masalah Etnis Kan Ada yang Bisa Milih Mau Lahir Kayak Gimana Lalu Juga Pilihan Agamanya Itu Kita Anggap Given Tapi Di luar Dua Hal Itu Hal Yang Sifatnya Apa Istilahnya Kiprah Di dalam Termasuk Di dalam Berbisnis Ada Ada Beberapa Hal Yang Menarik Yang Saya Lihat Dari Beliau Ini Dari Sisi Beliau Sendiri Yang Pertama Beliau Sangat Minimal Untuk Berurusan Dengan Industri Ekstraktif Yang Untuk Ngeruk Ngeruk Jadi Beliau Tidak Mau Atau Sangat Minimal Jadi Beliau Memilih Untuk Berbisnis Pada Hal-hal Yang Memang Tidak Menyebabkan Destruksi Bumi Allah Itu Hal yang Menarik Menurut Saya Yang Kedua Dia Itu Punya Garis Yang Tegas Sekali Ketika Misalnya Ada Trend Film Film Horror Sinetron Sinetron Horror Di TV Dia Tegas Di MNC Itu Tidak Boleh Ada Saya Sempat Diskusi Sama Beliau Jadi Kan Sekarang Naik Lagi Ada Film KKN Desa Penari Itu Banyak Serian Nonton Saya Tanya Beliau Kenapa Bikin Film Itu Penunturnya Bisa Jutaan Bahasa Beliau Sederhana Buat Apa Kita Beragama TGB Kalau Kita Masih Cari Uang Dari Jin Jin Gitu Dari Mistik Itu Menurut Saya Sesuatu Hal Yang Menunjukkan Bahwa Tidak Semata Pertimbangan Bisnis Tapi Dia ada Value Itu Yang saya Langsung Ini Makanya Saya Di MNC Pictures Itu Saya Larang Untuk Membuat Film Film Yang Mengeksploitasi Bahasa Dia Yang Mistik Mistik Dia Keras Kali Disitu Maksudnya Buat apa Kita beragama Itu menarik Menurut saya Itu tentang Pribadinya Kemudian Kalau tentang Perindo Sendiri Memang Pak Kiai Ini kan Partai baru Dibikinnya Itu 8 Tahun Yang Lalu Relatif Masih Sangat Mudah Baru Sekali Ikut Pemilu 2019 Dan Perolehan Di Senayan Itu Baru 2,7% Threshold Nya kan 4% Jadi Gak Bisa Masuk Tapi Di Kabupaten Kota Dan Provinsi Dia Punya 408 Anggota DPRD Nah Saya Melihat Bahwa Partai Ini Tidak Punya Masalah Sebenarnya Kalau Kita Bicara Ada Istilahnya Misalnya Sebagian Partai Apa Ya Dituduh Misalnya Partai Penista Agama Partai Ini Itu Perindo Relatif Dia Berada Di Tengah Dia Konsen Pokoknya Pemberdayaan Masyarakat Terus Bagi-bagi Gerobak Walaupun Gak ada Kursi Di Senayan Nah Ini Menurut Saya Juga Sesuatu Yang Baik Artinya Memang Partai Yang Belum Besar Tapi Dia Tetap Pada Jalurnya Untuk Sudah Dia hadir Mencoba Untuk Memberikan Manfaat Kepada Masyarakat Nah Karena Itu Saya Melihat Ya Ini Wadah Yang Baik Untuk Kita Berkiprah Sama-sama Kita Besarkan Dan Ketika Dia Sudah Mampu Duduk Di Senayan Nanti Visi Yang Utama Untuk Kesejahteraan Khususnya Untuk Meningkatkan Produktivitas Memperbesar Kelas Menengah Itu Bisa Kita Majukan Sebagai Apa Rancangan Kebijakan Memang Dibanding Partai Yang Dulu Saya Pernah Sebelum Ini Kan Saya Sempat Di Golkar Terakhir Saya Sebagai Wakil Ketua Umum Bahasanya Itu Ketua Koordinator Bidang Jadi Waktu Periode Yang Lalu Mas Erlangga Itu Ketua Umum Di Bawahnya Korbit Korbit Saya Ditugaskan Sebagai Korbit Keumatan Saya Terima Kasih Sama Beliau Dan Saya Menjalankan Tugas Dengan Baik Namun Saya Juga Punya Cita-cita Pak Kiyai Punya Harapan Ada Ruang Yang Lebih Besar Lebih Terbuka Di Internal Kemudian Ruang Gerak Yang Diberikan Nah Di Partai Persatuan Indonesia Ini Gagasan Gagasan Untuk Wasatiyatul Islam Untuk Politik Kesejahteraan Itu Saya Leluasa Ya Mudah-mudahan Menjadi Jalan Kebaikan Dan Untuk Saat Ini Alhamdulillah Kita Perkembangan Sangat Bagus Syukur Pada Allah Dalam Survei Yang Credible Itu Kita Di Posisi Empat Sampai Lima Yang Credible Kalau Lembaga Kan Banyak Sekali Tapi Yang Credible Kita Dari Empat Sampai Lima Posisinya Dan Tokoh-tokoh Di Seluruh Indonesia Sudah Semakin Banyak Kepala-kepala Daerah Di Sumatera Ada Kepala Daerah Yang Ketua Partai Tertentu Partai Besar Juga Dan Dia Bupati Dia Pindah Karena Melihat Ada Kebaruan Yang Ditawarkan Ruang Terbuka Idealisme Yang Bisa Di Jawa Barat Juga Banyak Tokoh-tokoh Alhamdulillah Di Sumatera Di Kalimantan Termasuk Wakil Ketua DPD Sekarang Beliau Gabung Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Di Perindo Beliau Pernah Jadi Wakil Ketua Umum Golkar Juga Pak Mahyudin Kemudian Di Sumatera Utara Juga Cukup Banyak Ya Memang Kita Memang Punya Tugas Untuk Mengenalkan Lebih Baik Kemudian Menghilangkan Persepsi Politik Pempersepsi Yang Tadi Disampaikan Pak Kiyah Itu Di Awal Dan Memang Bukan Kita Bantah Dan Memang Tidak Untuk Dibantah Tapi 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 Kami Ingin Menyampaikan Bahwa Partai Persatuan Indonesia Itu Insyaallah Insyaallah Kita Terus Konsisten Terus Konsisten Mohon doa 2024 Kita harapkan Bajan dengan ada Di sana Pak Boike Tolong Dibantu Agar Beliau Tetap Tetap Konsisten Sebagai Pemimpin Kita Yang Kita Titipkan Insyaallah Biar Kita Yang Melihat Itu Berbahagia Ada Banyak Guru Kita Ada Banyak Tokoh Kita Yang Kita Tahu Integritasnya Ada Di Berbagai Partai Dan Khususnya Ada Di Perindu Terus Terang Di Bawah Itu Saya PKP Saya Di Wansur PKP Tapi Saya Ngamati Perindu Dan Ketika Beliau Masuk Menarik Juga Ini Masa Saya Masuk Kan Nggak Nanti Dikira Gimana Kalau Pak Enggak Kadar-kadarnya Ya Kadar-kadarnya Kami Mohon Kadar-kadar Ada yang Mau Masuk Perindu Ini Yang Punya Talenta Ya Betul Nanti Insyaallah Biar Saya Melihat Dari Jauh Perkembangan Perindu Kedepan Terutama Ketika Guru Kita Ada Di Di Sana Dan Saya Juga Melihat Kiprahnya Pak Hari Tanu Yang Fokus Kelihatannya Pada Pemberdayaan Umat Mungkin Mungkin Beliau Melihat Bagaimana Umat Ini Seperti Apa Yang Dikatakan Oleh Para Orang Cerdik Pandai Ada Kelemahan Di bidang Kerja Keras Di bidang Kualitas Di bidang Mentalitas Merabas Yang Gak Mau Kerja Keras Terminta Kaya Dan Beliau Kelihatannya Konsen Di bidang Pemberdayaan Umat Ini Yang Terselam Menjadi Menjadi Poin Ketika Kita Melihat Tapi Tetap Saja Kita Belum Melihat Ada Tokoh Tokoh Yang Memberikan Nilai Tertentu Nah Maksudnya Tuan Guru Menjadi Sesuatu Yang Mengembirakan Bagi kami Yang Sering Melihat Di bawah Kita Doakan Semoga Berindu Bisa Dan Jangan lupa Pesantren Nanti Kalau Membuat Program Untuk Berindu Saya Bahkan Pernah Saya Sering Ngobrol Ngobrol Biasalah Seperti Gini Ngobrol Pak Kiai Saya Sampai Pernah Tanya Ini Bukan Buat Direkam Apa Gimana Saya Sampai Tanya Kalau Misalnya Kelas Menengah Kan Bapak Sampaikan Tadi Pemberdayaan Kemudian Masyarakat Bahasa kami Umat Ini Bisa Makin Naik Ekonominya Semakin Kelas Makin Banyak Untungnya Buat Bapak Apa Saya Sampai Ngomong Gitu Sampai Sampaikan Pak TGB Saya Sebagai Bisnismen Semakin Banyak Orang Yang Mampu Secara Ekonomi Semakin Kuat Fundamental Makin Bagus Bisnis Apalagi Bisnis Saya Media Jadi Bisnis Media Itu Ya Dia Mengasumsikan Bahwa Calon Dari Konsumen Itu Punya Derajat Ekonomi Yang Bagus Jadi Kalau Umat Islam Makin Kaya Umat Islam Makin Mampu Itu Artinya Bisnis Saya Semakin Bagus Itu Kalau Dari Sisi Bisnis Saya Ya Beda Kalau Orang Industri Ekstraktif Bahasa Dia Itu Tidak Ada Urusan Orang Banyak Yang Yang penting Ada Tanah Kosong Gali Jual Barang Sudah Selesai Tapi Kalau Media Ya Memang Betul Dia Sampaikan Bahwa Dia Perlu Basis Dari Masyarakat Yang Punya Literasi Tinggi Ekonomi Yang Bagus Sehingga Dia Bisa Jual Produk Medianya Jadi Itu Dia Jawab Saya Saya Tanya Langsung Buat Bapak Untungnya Apa Ini Kerja Kalau Makin Banyak Orang Mampu Kalau Umat Islam Makin Kaya Bahasanya Makin Produktif Ya Berarti Derajat Ekonomi Makin Bagus Bisnisnya Makin Bagus Ya Itu Sah-sah Saja Artinya Memang Ya Itu Menurut saya Itu Yang Sehat Membesarkan Orang Yang akan Berbalik Kita Sendiri Jadi Besar Yang Kedua Kan Beliau Sudah Selesai Dengan Dirinya Sendiri Ini Yang Menjadi Poin Banyak Politisi Yang Belum Selesai Dengan Dirinya Sendiri Dia Memimpin Walhasil Masalah Di Kemudian Hari Dan Beliau Sudah Selesai Dengan Dirinya Sendiri Kemudian Masih Ada Kepedulian Terhadap Bangsa Saya Bikir Ini Poin Yang Lain Yang Perlu Kita Baca Dan Kita Apresiasi Monggo Ini Kok Serius Sekali Monggo 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 Alhamdulillah Kami Sangat Berbahagia Rauh Panjir Dengan Lain Hari Kalau ada Di Jatimur Jangan Bawa Mobil Kita Yang Nyiapkan Ya Kita Yang Nyiapkan Jadi Sudah Saya Kontak Mobil Yang Pantas Untuk Tuan Guru Ada Berapa Ada Berapa Alpat Yang Disiapkan Sayang Sudah Bawa Sendir Alhamdulillah Bukan Apa-apa Dalam Memuliakan Guru Kita Menganggap Orang Yang Mulia Apalagi Beliau Adalah Guru Saya Walaupun Beliau Datang Sebentar Di Tempat Kita Tapi Kalimat Kalimat Yang Pernah Disampaikan Saya Anggap Memberikan Kekayaan Batin Dibada Saya Apalagi Saya Sering Melihat Kalimat Kalimat Beliau Di Berbagai Media Insyaallah Selalu Kelihatan Ada Kecerdasan Disana Ada Integritas Disana Ada Visi Yang Tersembunyi Yang Belum Kelihatan Yang Saya Harapkan Berindu Bisa Mujudkan Visi Tersembunyi Yang Beliau Ada Di Dalam Lupu Hati Yang Paling Dalam Kita Di Sandrin Mendoakannya Kemudian Kedepan Indonesia Kita Yang Kita Cintai Memiliki Pemimpin Yang Yang Wali Karena Salah Satu Kertia Wali Yang Pertama Itu Imam Adilun Bukan Kiai Yang Alim Tapi Imam Adilun Orang Yang Dicintai Allah Itu Adalah Imam Adilun Jadi Kita Pengen Pemimpin Kita Adalah Pemimpin Yang Wali Yang Menjadi Kekasih Tuhan Munggu Munggu Makasih Makasih Alhamdulillah Alhamdulillah Munggu Ada Minuman Yang Baru Rauh Tadi Salam Alhamdulillah 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 Problemnya Cuma Satu Antum Tau Antum Rektor Kan Saya Juga Rektor Di Lombok Tanggal 10 Wisuda Kalau Wisuda Sudah Fardu Ayan Kita Hadir Tapi Saya Akan Datang Oh Alhamdulillah Belum Datang Sepuluh Kak Iva Oh Kak Iva Oh Mau hadir Juga Di Pesantren Apa Sama Tetapi Tadi Sampang Sampang Miftah Kulululum Oh Santanya Besar Amin 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 Iya Selalu Kita akan Datang InsyaAllah InsyaAllah Karena Kerjaan kita Silahaturohim Biar Tambah-tambah Dikit Umur kita Ma'ulolah Tambah Umur Tambah Rezeki Alhamdulillah Acara Apa Acara Kementerian Agama Oh Kalau Kelompok Mampir Kontak Saya Saya Cuma Lihat Flyernya Ada Acara Kementerian Agama Kementerian Agama Kalau akhir tahun Keliling Ke tempat-tempat Wisata Bagus Kalau kita Kelompok Ke Kei Karim Datang Kei InsyaAllah Kei Karim Itu Sohib Dekat saya Dari awal Dulu Saya ingat Waktu Awal Saya Dicalonkan Oleh Ustadz Ustadz Pencalon Adituan Guru Tuan Guru 2008 Puan Guru Abdul Karim Termasuk Awal Awal Datang Ke rumah Antum Harus Mau Gimana Harus Mau Dari Mana Harus Mau Sudah Fardu Sekarang Untuk NTB Dia Salah Satu Yang Kuat Untuk Meminta Kalau Riklah Biasanya Memberi Sini Dengan Para Sandrinya Kan Dalamnya Disini Di Kertos Di sana Dia Banyak Menanam Juga Banyak Menanam Juga Kita Pernah Nginap Disana Acara Apa Bayan Ya Di bayan Alhamdulillah Moga Tuan Guru Moga Kita Mohon Izin Ini Baik Ya Kita Mohon Izin Pamit Dan Sebelumnya Kita Doakan Beliau Dan Semua Keluarga Besar Pesantren Amin 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 Terima kasih Rauhnya Suka Semoga Maaf Nggak Bisa Hormat Seperti Layaknya Lebih Dari Ini Tapi Biar Sempurna Moga Diminim Langsung Ke Untak Ini Ada Kalender Masya Allah Makasih Banyak Masya Allah Kita Kalau Kemari Selalu Dihadiahin Aduh Pak Kiyai Saya Kemudian Kalendernya Dikeluarkan Oh Ya Ini Dari atas Kembali 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 Gimana Oh Ini Ini Tanah Kosong Mas Jadi Yang Disini Ambil Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah Buat Pak Yai G Waduh Terima kasih Sudah Sudah Pernah Alhamdulillah Kita Foto Oh Makasih 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 Sini Sini Amidu 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 Alhamdulillah 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 Saya Musyarakat Mas Enggak Ayo Ini Ini Walaupun Saya Lebih tua Saya Nyeram Tangan Oh Ya Sini Mudarok Mudarok Putra Saya Nomor Tiga Ini Yang Nomor Empat Ini Ini Mas Suka Puasa Alhamdulillah Yang Yang Suka Yang Suka One Order Suka Untuk Suka pen евой Suka Terima kasih.